Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi ahallan nikah Waharramus sifah Assalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawwalah amma ba'dah Para pemirsa yang budiman Pada kesempatan hari ini Marilah kita tidak lupa untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah telah melimpahkan nikmatnya dan rahmatnya kepada kita Salawat dan salam marilah kita sanjungkan ke pangkuan baginda rasulullah sallallahu alihi wa salam Yang akan memberikan safa'atnya kepada kita Dan kita tunggu-tunggu sejak di dunia ini sampai di akhirat nanti Hadirin yang dimuliakan oleh Allah pada kesempatan hari ini Saya akan memberikan kultub yang berjudul Hikmah pernikahan Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Sebagaimana kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari Kita telah mengetahui saudara kita, tetangga kita, keluarga, mungkin adik, kakak dan sebagainya Yang telah melangsungkan prosesi pernikahan Mengingat bahwa nikah itu adalah sunnah dari Nabi Muhammad sallallahu alihi wa salam Dan yang dihitung pahalanya adalah sangat besar sekali Untuk selanjutnya bahwa kita akan sampaikan yang pertama tentang pengertian pernikahan itu sendiri Apa yang dimaksud dengan nikah Atau ta'rif tentang nikah itu sendiri Menurut Undang-Undang Nomor 1 pada tahun 1974 Di dalam Undang-Undang tersebut telah memberikan sebuah pengertian Bahwa nikah adalah merupakan suatu ikatan Lahir dan batin Antara seorang pria dan seorang wanita Di dalam membangun mahlike rumah tangga yang bahagia Dan didasarkan atas ketuhanan yang maha esah Itulah pengertian Tentang pernikahan yang termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Saudara-saudaraku yang sangat dimuliakan oleh Allah Nikah itu adalah merupakan ibadah yang panjang sekali masanya Apabila kita banding dengan ibadah-ibadah yang lain Katakanlah saudaraku bahwa sholat itu Paling tidak hanya antara 5 menit sampai dengan 7 menit Bahkan adalah kurang dari itu Andai kata sholat dalam satu kali sholat hanya 5 menit Berarti dalam sehari semalam Hanya sebatas 25 menit orang dalam ibadah menjalankan sholat Ada pun ibadah di dalam menjalankan sebuah pernikahan Ini sepanjang hidup Dimana orang tersebut setelah melakukan prosesi pernikahan Adanya ijab dan kobol Sampai dengan akhir hayat diantara salah satu Antara suami atau istri Itu merupakan ibadah yang tidak ada putus-putusnya Dimana orang yang sudah menikah itu Duduk bersama diantara suami dan istri Merupakan ibadah Tidur bersama dengan suami dan istri Merupakan pahala dan ibadah Kemudian bercanda saling tertawa Berguru bersama dalam kehidupan sehari-hari Adalah merupakan ibadah Dan apapun yang dilakukan oleh pasangan suami-istri yang sah Menurut agama dan undang-undang di sebuah negara Itu adalah selalu berpahala Sehingga dengan demikian Pahala setiap hari mengalir terus-menerus Tanpa ada putusnya Karena hubungan antara seorang suami dan istri tersebut Jika seorang suami bekerja mencari nafkah Kemudian menghasilkan hasil uang Misalnya diberikan kepada seorang istri Itu adalah menjadi sedekahnya seorang suami kepada istri Dan andai kata terjadi apa-apa Musibah Sampai menjadikan seorang suami itu meninggal dunia Pahalanya adalah dihitung Pahala jihad visabilillah Begitu besar pahala nikah tersebut Saudaraku yang sangat dimuliakan oleh Allah Andai kata seorang istri masih memegang uang Dari pemberian seorang suami Dan kebetulan seorang suami tersebut sudah tidak punya uang Akhirnya seorang istri memberikannya Sekedar untuk membeli sesuatu kepada suami Meskipun yang tadi asalnya adalah dari suami Dan sudah menjadi hak dari istri Diberikan kepada suami lagi yang sebagian Menjadi sedekahnya istri tersebut Begitulah indahnya pernikahan Dan begitulah besarnya pahala dari pernikahan Oleh karena itu Marilah saudara-saudaraku yang saat ini Masih belum punya pasangan Dan juga kondisinya sudah mampu Di dalam sisi dohir maupun sisi batin Sisi dohir adalah kesiapan mental Di dalam juga menafkai kepada istri Dan juga sisi batin kesiapan apapun Marilah kita segera untuk mencari pasangan Rasulullah s.a.w. di dalam sebuah hatis Menyampaikan Wahai para pemuda Barang siapa yang sudah Mampu Sampai kepada Istilah ba'at Atau mampu secara lohir dan batin Maka bersegeralah untuk Mencari istri Sebagai jodoh Fa'innahu agudunil basur Dengan mempunyai seorang istri Pasangan hidup Maka akan bisa menutup mata kita Kenapa demikian Seorang pemuda adalah Dalam kehidupan yang bebas Dan tidak terpengaruh oleh siapapun Sehingga tidak bisa membatasi pandangan mata kita Yang sebenarnya itu adalah pandangan yang mengakibatkan kemaksiatan Kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari Kemudian yang kedua Bahwa dengan nikah itu akan Wa'ahsanu lil-faj Jadi dengan nikah tersebut akan bisa membuat Kemaluan kita itu menjadi kemaluan yang terhormat Karena apa hanya berfungsi sebagai sesuatu yang sangat diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu di dalam hadis yang selanjutnya Fa'inlam yastati' fa'alayhi bisyam fa'innalahu wijah Apabila memang kita dalam kondisi belum mampu Dan belum siap untuk melakukan sebuah pernikahan Padahal diri kita Dorongan hawa kita Napsu kita menggelegar Sehingga hanya bisa dengan berpuasa Itulah satu-satunya pelindung Di dalam mengendalikan napsu kita tersebut Para pemirsa yang budiman Ada pun nikah itu adalah merupakan sunnah nabi Barang siapa yang melakukan pernikahan berarti mengikuti jejak nabi Dalam hadisnya disampaikan Jadi nikah itu adalah sunnahku Kata baginda Rasulullah SAW Barang siapa yang melakukan pernikahan berarti mengikuti Kehidupanku mencontoh kepada aku Tetapi barang siapa yang tidak melakukan pernikahan berarti kata nabi itu adalah Bukan golongan yang diakui sebagai umat dari Rasulullah Muhammad SAW Oleh karena itu Nikah menjadi sangat penting Dengan nikah akan bisa menurunkan sebuah keluarga yang bahagia Mahlik rumah tangga yang bahagia Dengan anak, istri Bisa bersendau guru Bisa bercanda tawa dalam kehidupan sehari-hari Untuk mewujudkan suatu kebahagiaan Lahir maupun batin Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Sedangkan kita pernah mendengar Bahkan berkali-kali dipaparkan dalam suatu video Youtube Atau dalam ceramah-ceramah Paramu Balek Ustadz atau Kiai Ada anjuran tentang Ayat tersebut adalah ayat tentang berpoligami Berpoligami adalah bukan merupakan suatu anjuran dari tuntunan Al-Quran Akan tetapi bahwa berpoligami itu adalah merupakan suatu solusi Dimana orang Arab pada zamannya Bahwa istri-istrinya orang Al-Quran itu adalah unlimited tidak terbatas Kenapa demikian Dia mempunyai budak ribuan Ratusan Bahkan lebih banyak lagi Oleh karena itu Ayat yang menyatakan bahwa Nikahlah dua, tiga, atau empat Itu adalah membatasi Dari Orang-orang tersebut Agar berjodoh Mempunyai pasangan Antara suami istri itu maksimal hanya empat Dibatasi hanya empat saja Karena apa? Kalau tidak dibatasi Nanti kehidupan akan semakin Seperti di zaman jahiliah Sebelum Rasulullah diutus oleh Allah SWT Oleh karena itu Marilah Dalam kehidupan sehari-hari Kita Bagi orang-orang yang sudah menikah Kita bangun rumah tangga yang bahagia Kita mempunyai sifat kasih sayang pada seorang istri Kita sebagai seorang suami bertanggung jawab Baik moral Material Perlindungan Keamanan Ngayomi Dan memberikan rasa nyaman kepada keluarga Baik itu adalah istri Anak Dan siapapun anggota di dalam rumah tangga tersebut Sehingga dengan demikian Bahwa nikah itu merupakan rahmat dari Allah Jadi jangan sebaliknya Nikah akan menjadi sebuah malapetaka Ada pun yang terbaik adalah Di dalam lanjutan ayat tersebut Wa in khiftum Allah ta'dilu fawahidah Andi kata kita tidak bisa berbuat adil diantara salah satu Kepada salah satu diantara istri kita Monogamilah itulah yang paling tepat Hanya satu seorang istri Dengan satu itu kita akan membangun rumah tangga dengan bahagia Hanya satu yang menjadi perhatian Dan satu yang akan kita berikan nafkah baik lahir maupun batin Sejak dari prosesi pernikahan sampai dengan akhir hayat Harapannya adalah bukan hanya jodoh di dunia Akan tetapi istri yang kita cintai adalah menjadi ratunya para bidadari di surga Demikianlah yang dapat saya sampaikan Mudah-mudahan bermanfaat Wa billahi taufiq wal hidayah war rida wal inayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!